Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah Insyaallah sehat ya Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Amira Anud Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam Sebelum memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala dan doa Sebelum belajar terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Waja'alni minasalihin Anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu Yang biasa kita lakukan 3 kali dalam sehari Apakah kalian tahu? Ya betul Materi kita adalah doa sebelum dan sesudah makan atau sesudah minum Makan dan minum adalah kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia Halal, sehat dan bergizi Kita sebagai umat Islam harus makan makanan yang halal Makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum akan membentuk tenaga dan kekebalan tubuh yang baik bagi tubuh kita Sehingga tubuh kita dapat terhindar dari berbagai penyakit 4 sehat 5 sempurna meliputi yang pertama Makanan pokok Yaitu seperti beras, nasi, jagung, gandum, dan segala jenis makanan yang mengandung karbohidrat Yang kedua adalah sayur mayut Yang ketiga adalah lauk-lauk berupa daging, telur, atau segala jenis makanan yang mengandung protein baik nambati maupun hewani Yang keempat adalah buah-buahan yang mengandung berbagai macam vitamin ya Yang kelima adalah susu Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah halal Halal ini wajib atau harus bagi umat Islam Nah logo halal yang terbaru adalah logo yang saya beri warna ungu ya Adap makan dan minum 1. Sebelum makan atau minum 2. Saat makan atau minum 3. Setelah makan atau minum Adap yang pertama adalah sebelum makan atau minum Sebelum makan, yang pertama cuci bersih tangan agar terhindar dari kuman Sebelum makan, duduklah dengan baik karena makan dengan berdiri dapat menghilangkan keberkahan makanan Mau makan, duduk di lantai atau lesehan? Boleh, mau makan, duduk di kursi? Sebelum makan, kita sangat dianjurkan untuk berdoa ya anak-anak Ajar makanan yang masuk dalam tubuh kita tidak hanya melegakan daga dan juga lapar kita Tapi, energi yang dihasilkan oleh makanan yang kita makan dapat bermanfaat dan juga bertah untuk kita Suat sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Artinya, Ya Allah berilah keberkahan kepada kami dalam rizki yang telah engkau berikan kepada kami Dan peliharalah kami dari api neraka Yang kedua, adat saat makan atau minum Saat makan, jangan sekali-kali kalian mencela makanan Jika kebetulan kurang berminat terhadap makanan tertentu, jangan mencela Jika tidak berminat, sebaiknya diam dan tidak dimakan ya anak-anak Ketika makan, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru ya Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan Hal ini termasuk menghargai atau memuliakan makanan Ketika makan dan minum adalah kegiatan yang mulia Makanan dan minuman yang kita minum juga merupakan makhluk Allah SWT yang mulia Dengan demikian, diharapkan makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita Juga dapat menghasilkan energi dan juga amal yang mulia Ketika makan, sebaiknya kita menyantap atau mengambil makanan yang paling dekat dengan tempat duduk kita Bagaimana maksudnya? Jika kita sedang makan dengan banyak orang, lalu ada banyak hidangan Nah, kita mengambil yang letaknya dekat dengan kita Atau kita meminta tolong orang yang terdekat untuk menggeser makanan Agar kita bisa mengambilnya Atau bisa juga orang tersebut mengambilkannya untuk kita Begitu caranya Saat makan, kita sangat dianjurkan untuk menghabiskan makanan Karena kita mengambil makan sesuai dengan porsi kita Tetapi tidak berlaku untuk minum Ketika minum, kita harus menghabiskan secara bertahap Nah, tidak boleh lupa ya anak-anak bahwa makan tidak boleh bersuara Baik itu suara makanan, suara sendok menyentuh piringnya Ataupun suara kalian berbicara dengan teman kalian saat makan Tidak meniup makanan dan minuman Tetapi boleh dikipas Adap setelah makan atau minum Setelah makan, yuk cari berkah Dengan cara membersihkan tangan dan mulut Berdoa setelah makan atau minum Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona waja'alana minal muslim Artinya, dalam buji bagi Allah yang telah memberikan kita makan dan minum Dan yang telah menjadikan kita orang muslim Mencuci peralatan makan merupakan bentuk rasa tamu jawab menggunakan peralatan makan Jadi, apakah kalian sudah memahami materi? Jadi, apakah kalian sudah memahami materi? Manakah yang termasuk ada makan dan minum? Ya, betul Makan sambil duduk Berdoa dan makan dengan menggunakan tangan kanan Terima kasih anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!